Hai baik di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki sebuah lampu LED jadi kebetulan lampu seperti ini banyak kita jumpai di rumah dan kerusakannya biasanya seperti ini kedip-kedip kemudian lampunya seperti hidup segan mati tak mau seperti ini ya kebetulan ini mereknya Hanok untuk merek-merek yang lain kurang lebih prinsipnya sama dan ini belum pernah dibongkar ini masih segel utuh kita akan periksa kenapa lampu tersebut bisa berkedip-kedip berkemungkinan ada kerusakan pada bagian LED nya untuk membukanya bisa dicongkel seperti ini jadi ini untuk membukanya cukup mudah kemudian kita putar sedikit lalu kita tarik ke atas Hai Oke ini adalah bentuk dalam dari lampu tersebut jadi ini tersusun dari beberapa lampu LED semakin besar buatnya biasanya lampu LED nya ini akan semakin banyak jadi lampu LED ini disusun secara seri jadi nanti kita akan cek satu persatu pada bagian LED nya jika salah satu LED saja ada yang rusak mati maka ini keseluruhan LED nya bisa mati juga karena prinsipnya jika seri jika rangkaian dipasang seri maka satu komponen yang rusak saja bisa mempengaruhi komponen yang lain untuk membuka piringan bagian LED nya ini cukup kalian congkel bagian yang ada celahnya seperti ini ya kalian congkel ini karena keras jadi sampai pecah seperti ini kemudian kalian tarik ke atas jadi setelah dicongkel itu ditarik ke atas jadi ini terdiri dari dua bagiannya dari modulnya dan ini bagian piringan lampu LED nya ini kita tarik ke atas dan nanti kita akan cek bagian lampu LED nya satu persatu nah baik barangkali teman-teman masih ingat alat ini alat ini saya pernah upload beberapa bulan yang lalu alat ini saya buat untuk mengetes beban dari modul mesin cuci otomatis jadi ini bisa kita manfaatkan juga untuk memperbaiki lampu-lampu yang rusak jadi terlebih dahulu ini kita akan tes ini sudah saya pisahkan bagian modul seperti ini kemudian nanti kita akan tes pada bagian LED nya untuk bisa mengetes bagian lampu LED tidak bisa kita gunakan multimeter digital seperti ini jadi nanti untuk mengeceknya itu kita akan langsung hubungkan dengan sumber tegangan biasanya untuk lampu LED ini kurang lebih voltase nya ada yang 3V ada yang 10V ada yang 12V jadi disini saya gunakan saja satu buah bateri ini tegangan 9V kemudian saya gunakan seperti ini ini adalah terminal bateri bagian positif dan negatif seperti ini kemudian saya hubungkan dua buah kabel saya perpanjang seperti ini kemudian yang disolasi ini saya tambahkan satu buah resistor dengan tahanan kurang lebih sekitar 80-an ohm jadi 80-an ohm ya jadi kalau bisa nanti untuk ukuran ini biasanya rata-rata menggunakan 1000 ohm tapi saya tidak punya dan ini saya punya yang 60 dan 82 kalau tidak salah jadi saya gunakan yang 82 ohm saja pada bagian ujung ini saya tambahkan jarum pentul jadi supaya nanti lebih mudah untuk mengecek bagian lampu LED nya jadi untuk bagian lampu LED itu kan cukup kecil jadi pakai jarum pentul ini jauh lebih praktis Oke kita hubungkan bagian terminal positif dan negatif ini tidak mungkin terbalik karena jika terbalik ini tidak bisa masuk positif dan negatif kita hubungkan kemudian secara otomatis bagian kabel dan bagian jarum ini sudah mengalir tegangan 9V dan ini akan kita gunakan untuk mengecek setiap lampu LED pada piringan ini kita hubungkan seperti ini jika nanti tidak hidup kalian bulat balik nah ini langsung hidup berarti sudah benar positif dan negatif jadi lampu LED itu punya terminal positif dan negatif jika terbalik dia tidak akan hidup kalian coba bolak-balikkan kemudian kalian cek satu persatu bagian LED ini mana bagian LED yang mati atau redup atau berkedip-kedip biasanya dari dari fisik itu bisa terlihat namun jika dari fisik tidak bisa terlihat kalian harus tes satu persatu seperti ini Hai setelah saya coba cek satu persatu ternyata lampu nomor dua ini yang mati lihat itu ada titik hitam satu selebihnya itu tidak ada titik hitam dan inilah lampu yang tidak hidup dan satu lampu saja yang rusak itu bisa mempengaruhi keseluruhan lampu atau jika satu lampu saja yang mati itu bisa mati secara keseluruhan jadi seperti itulah pada prinsipnya jika lampu tersebut dihubungkan secara seri ini akan saya coba cabut dengan menggunakan mata solder seperti ini setelah LED yang rusak kalian lepaskan jika kalian punya spare part maka bisa diganti dengan spare part yang baru namun saya tidak punya dan ini saya gunakan tadi satu buah resistor namun tidak kuat karena lama-kelamaan panas dan ini saya ambil satu buah resistor saya tidak tahu ini ukurannya berapa tapi saya ambil dari bekas lampu LED yang rusak seperti ini jadi ada satu buah resistor yang dia terhubung langsung dengan sumber tegangan PLN AC posisinya berada di sini dan saya lepaskan tadi itu yang saya gunakan saya pasangkan di sini karena sebetulnya untuk resistor ini kalau bisa untuk wattnya yang besar sehingga dia tidak cepat panas dan ini kita coba colokan dan dia bisa menyala bagian yang hitam itu adalah bagian yang kita lepaskan LED nya dan kita ganti dengan resistor tersebut nah ini kondisinya setelah kita pasang bagi pada bagian atas nyala sempurna Oke demikian cara memperbaiki lampu LED yang rusak Selamat mencoba dan semoga sukses